Selamat datang di... Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, keistimewaan Waton Minggu Wage yang utama adalah memiliki Neptu Sembilan, Minggu Lima, dan Wage Empat. Dengan Neptu Sembilan itulah, maka Waton Minggu Wage memiliki keistimewaan lainnya meliputi watak, rezeki, karir, cinta, dan arah rezeki. Nah, untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang keistimewaan Waton Minggu Wage meliputi watak, rezeki, karir, cinta, dan arah rezeki, simak baik-baik video Primbon Jawa ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Primbon Jawa lainnya. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno, Waton Minggu Wage memiliki peruntungan masa depan yang baik. Waton Minggu Wage memiliki anugerah kecerdasan yang lebih daripada Waton-Waton lainnya. Watak baik dari Waton Minggu Wage diantaranya ialah berwibawa, berwawasan luas, tipe yang setia, dan penurut. Perlu diketahui, Waton Minggu Wage ini cenderung ingin terlihat lebih unggul dalam berbagai aspek kehidupannya. Watak buruk atau kelemahan inilah yang nyatanya melekat pada Waton Minggu Wage sejak lahir. Sehingga akan sulit berubah, kecuali Waton Minggu Wage ini berusaha keras untuk dapat mengontrol sifat negatif yang ada dalam dirinya. Selain itu, Waton Minggu Wage pun tidak akan segan untuk membantah lawan bicara yang ketika berdiskusi, berbeda pandangan atau pendapat dengannya. Menurut Primbon Jawa, Waton Minggu Wage mungkin sangat jarang sekali marah, namun jangan sekali-kali untuk membuatnya marah. Sebab ketika Waton Minggu Wage marah akan sangat menyeramkan, seperti bom yang siap meledak. Jika berbicara mengenai rezeki, Waton Minggu Wage dengan Neptu 9 ini memiliki rezeki yang kurang baik. Waton Minggu Wage dalam perekonomian keluarganya pun memberikan dampak yang kurang baik, yaitu penurunan rezeki. Neptu Waton Minggu Wage memang terbilang sangat kecil, sehingga rezeki yang didapatkan cenderung sedikit. Namun jika Neptu Waton ayah dari Waton Minggu Wage ini lebih kecil dari jumlah Neptu 9, maka perekonomian keluarganya akan mengalami peningkatan. Jika berbicara mengenai karir atau pekerjaan, Waton Minggu Wage ini akan sangat cocok bila menjadi pekerja bukan sebagai pemimpin. Jenis pekerjaan yang cocok untuk Waton Minggu Wage ini diantaranya ialah dokter, dosen, akuntan, arsitektur, bendahara, pekerja kantoran, PNS, atau lainnya yang mengandalkan otak. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa Waton Minggu Wage tidak begitu cocok menjadi pengusaha. Namun dengan pengalaman hidup serta bimbingan dari guru yang mumpuni, Waton Minggu Wage pun bisa saja menjadi pengusaha yang sukses. Dengan catatan, Waton Minggu Wage harus memiliki etos kerja yang tinggi, kreatif, tekun, ulet, disiplin, dan pekerja keras. Dalam hubungan cinta, Waton Minggu Wage dengan Neptu Sembilan ini akan sangat cocok bila bersanding dengan seseorang yang memiliki Neptu Waton Sepuluh atau lima belas. Jumlah Neptu tersebut ada pada Waton Kamispon, Rabu Kliwon, Jumat Pahing, Jumat Wage, Minggu Legi, dan Selasapon. Sebab kedua Waton dengan Neptu Sepuluh atau lima belas itu sudah dititeni oleh para leluhur Jawa dan merupakan jodoh terbaik yang bisa menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dari Waton Minggu Wage. Namun bila Waton Minggu Wage tidak menemukan jodoh dari salah satu Neptu Waton tersebut, sebaiknya tidak usah khawatir. Jalani saja kehidupan percintaan dengan apa adanya, selalu mengerti satu sama lain, dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Dalam Kamus Primbon Jawa juga dijelaskan bahwa arah rezeki untuk Waton Minggu Wage ini berada pada arah timur atau barat. Ketika dalam perjalanan mencari rezeki, sangat disarankan untuk Waton Minggu Wage ini mengarah pada timur atau barat. Hal tersebut bertujuan agar Waton Minggu Wage ini selalu dapat peruntungan yang baik. Jadi, itulah beberapa penjelasan dari keistimewaan Waton Minggu Wage, meliputi watak, rezeki, karir, cinta, dan arah rezeki menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu titel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.